Pak D dan pemerintahan Indonesia mendesak untuk mengakhiri perang dan menyayangkan genjatan senjata gagal. Tapi masalahnya netizen Indonesia malah banyak memberikan komentar dan pro kontak tentang perang ini. Sadarkah kalian bahwa Rusia dan Ukraina bisa mendapatkan perspektif bagaimana masyarakat Indonesia memberikan simpati mereka? Mau itu pro Rusia ataupun pro Ukraina? Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini gue gak bahas dampak netizen Indonesia terlalu banyak membahas perang Ukraina dan Rusia. Tapi netizen Indonesia ini justru banyak sekali termakan propaganda ataupun hoax-hoax yang memang bertebaran di internet. Yang entah itu disengaja ataupun tidak. Tapi menurut gue punya asumsi sendiri. Karena di sini sepertinya masif dan struktur sekali bagaimana opini-opini di media sosial. Bagaimana seorang negara Rusia itu bisa memberikan perspektif gagah gitu. Putin gagah menginvasi negara gitu melawan Amerika. Dan juga ada narasi dimana Ukraina sebagai masyarakat yang tertindas namun melawan gitu. Yaitu heroisme, presiden mereka ikut perang, dan lain-lainnya. Nah, di sini gue mau bahas bagaimana sosial media berpengaruh dan ikut andil dalam perang ini. Di sini gue mau bahas dulu letar belakangnya sedikit. Biar kalian-kalian yang punya bias karena mungkin udah kemakan hoax ataupun memang kalian udah punya pandangan anti-amerika ataupun pro-amerika dan teman-temannya. Jadi di sini gue mau bahas dulu gimana sih perang apa sekarang ini terutama ya. Perang ini dianggap akan menjadi memberikan istilahnya potensi perang dunia ketiga. Jadi gue mau bahas dulu perang dunia satu dan kedua ya. Ya, gak terlalu panjang sih pembahasannya untuk perang dunia satu. Intinya ya zaman kerajaan, unjuk gigi, ada konflik, kepentingan, ada konspirasi dan sebagainya ya perang. Terus perang dunia juga ke dunia kedua juga gitu. Nah, tapi yang menjadi unik untuk perang dunia ketiga ini ada internet gitu. Jadi ada sosial media di sana. Gimana sosial media bisa mempengaruhi perang ini gitu. Jadi di samping nuklir ya, karena nuklir itu di perang dunia kedua juga udah ada yaitu bom atom yang dijatuhi di Roshima dan Nagasaki. Tapi di sini internet ini mempengaruhi sekali banyak ya. Terutama netizen internasional. Jadi meskipun perangnya dilakukan di Rusia dan di Ukraina gitu yang jauh dari Indonesia. Tapi isunya gitu, hal-halnya bahkan dukungan-dukungannya itu juga muncul di negara-negara kecil gitu. Bahkan di negara Indonesia gitu. Yang padahal sebenarnya Indonesia itu gak punya istilahnya keberpihakan mau itu barat ataupun timur. Yaitu gerakan non-blok. Nah, gue mau bahas dulu latar belakangnya ini dari sejarahnya Rusia-nya dulu. Biar juga paham ya, jadi biar gak ada yang nyalahin Rusia ataupun Ukraina. Nah, jadi kita mencoba untuk netral supaya bisa memahami isu ini yang ada beredar di sosial media. Jadi intinya Rusia dan Ukraina ini memiliki kedekatan sejarah yang ini gitu. Bukan kedekatan lagi ya, ini satu bangsa sebenarnya. Bangsa Slavia atau Slav dan lain-lainnya. Terus ada revolusi lah, ada naiknya komunisme, bentuk terbentuknya Uni Soviet dan lain-lain. Sampai pada tahun 1990-an lah, negara ini terpecah gitu. Yaitu waktu itu negara itu namanya Soviet dan akhirnya orang-orang Rusia dan orang-orang Ukraina terpisah negaranya. Nah, disini Ukraina ini ingin bisa lebih kepada apa ya, disebut mendekati Uni Eropa. Karena ketakutan mereka kepada pengaruh ya, pengaruh dari Uni Soviet dulu yang bisa disebut suksesernya itu Rusia. Nah, disini juga Rusia memiliki ketakutan Ukraina itu sebagai batas negara mereka dengan Eropa Barat itu dimasuki tentara NATO. Yang balik lagi ke belakang, NATO ini dibentuk untuk mengoposisi ataupun melawan Soviet. Karena waktu itu Soviet dianggap kuat yang akhirnya menjadikan perang dingin. Nah, tapi kan sekarang Sovietnya udah turun. Tapi NATO-nya ini kayaknya dengan menurut perspektif Rusia ini dipakai untuk alat politik Amerika. Supaya pemerintah Amerika memiliki pengaruh luas gitu di Eropa. Ini bisa kita lihat ada suatu aturan di kayak aturan origin gitu di NATO itu, di negara-negara yang masuk ke NATO itu bahwa jika ada suatu negara yang diserang, maka seluruh negara harus membela gitu, harus ikut serangan balik gitu. Ini dilakukan Amerika ya, pada kejadian 9-1-1 dulu. Eh, 9-1-1 apa? 9-11 lah, hajur. 9-11 dulu. Yang akhirnya pemerintah Amerika dan koalisinya, negara-negara Amerika dan koalisinya, kayak Inggris, Perancis, dan sebagainya itu, akhirnya nyerang balik terorisnya itu. Yang berakibat dari invasi ke Afganistan gitu. Dan hal ini belum pernah terjadi selama sejarah selain di Amerika. Nah, mungkin Rusia bisa menganggap hal ini adalah, apa ya, kayak Amerika itu udah punya pengaruh gede di NATO yang akhirnya bisa menggunakan hal ini gitu. Nah, akhirnya kan Rusia takut gitu. NATO masuk ke Ukraina dan memberikan pengaruh, bahkan bisa jadi misi NATO dulu yang ingin melawan Uni Soviet itu justru diterapkan ke Rusia. Akhirnya mungkin secara nggak langsung, Rusia menginginkan Ukraina untuk lebih pro ke Rusia gitu. Nah, terbukti dari saat periode 2010 kalau misalnya sampai 2014 itu, presiden Ukraina itu lebih pro ke Rusia, tapi masyarakatnya justru pengennya presiden yang masuk ke Uni Eropa gitu. Yang lebih condong ke negara Eropa Barat. Akhirnya kan dikudeta. Nah, sekarang ada presiden yang memang pro ke Uni Eropa gitu. Bahkan pengen masuk ke NATO. Tapi akhirnya Rusia nggak mau gitu. Akhirnya kan ini bermasalah lagi. Sampai kan Crimea juga dicaplok sekarang. Donetsk ya kayaknya bakal dicaplok juga sih. Nah, mungkin secara gampangnya gitu ya konfliknya itu. Jadi di sini nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Di sana banyak kepentingan, baik itu Ukraina ataupun Rusia. Yang intinya salah itu adalah melakukan perang gitu. Karena pasti banyak orang-orang yang berdosa dan lainnya. Pasti pelanggaran dan lainnya itu udah dianggap wajar lah di dalam perang. Nah, balik lagi ke internetnya. Kenapa sih internet ini semakin seksi? Karena mungkin di masa depan akan terjadi konflik-konflik di dalam negara. Baik itu kayak perang ini ataupun kapannya propaganda. Ini bisa menjadi suatu contoh. Dimana kayaknya ya pemerintah Rusia mungkin di backup oleh negara-negara Barat Aupun Amerika yang memiliki perusahaan-perusahaan IPTEC-IPTEC yang besar Kayak Facebook, Google, Apple, dan lain-lainnya itu Melakukan propaganda ke masyarakat luas. Terutama di Indonesia. Kalau kalian nge, beberapa kali gue nemuin ada kisah Presiden Ukraina Pake baju militer ikut belusukan misalnya perang tapi gitu. Ikut belusukan perang gitu. Terus ada satu kapal jet hantu gitu. Bersebut hantu gitu saking jagonya. Berpatroli 24 jam untuk melawan 4 pesawat Rusia yang lagi patroli di langit Ukraina gitu. Nah, maupun sebaliknya gitu. Rusia juga melakukan hal tersebut Dimana video-video lama Putin naik lagi kayak Putin lagi berkuda Pokoknya kegagahan-kegagahan Putin sebagai seorang pemimpin gitu. Mungkin yang gak suka pemerintahan sekarang Pasti banding-bandingin sama Presidennya gitu. Presiden Jokowi kan letoy gitu. Atau gimana gitu kan itu pasti stereotipenya diambil gitu. Nah, ini Rusia juga banyak kampanye. Contohnya kayak kemarin juga Mungkin banyak menganggap bahwa Rusia itu adalah sepiat Jadi pasti otoriter dan banyak melakukan kejahatan perang gitu. Karena sering mencaplok negara lain. Tapi di Facebook itu gue liat postingan ada tentara Rusia Yang nolongin nenek-nenek orang Ukraina gitu. Meskipun negaranya lagi diserang tapi gak menyerang sivil gitu. Menjaga keharmonisan dengan masyarakat Rusia. Jadi bahkan kan sekarang peserangan dari Rusia itu pun Menyerang lebih ke militernya gitu. Pangkalan militer di bom, jalan akses di bom, dan lain-lainnya. Jadi gak menyerang masyarakat sipil juga gitu. Tapi ya itu mungkin propagandanya yang dilakukan Rusia. Terlepas dari bahwa Rusia mendukung separatis yang ada di negara Ukraina Supaya dianggap beberapa provinsi dari Ukraina itu merdeka dan bebas. Yang mungkin nantinya bisa menjadi negara boneka buat Rusia juga kayaknya gitu. Nah terus yang jadi uniknya itu kan kemarin Facebook terutama ya Mendapatkan image yang kurang baik Terutama sahamnya saat turun itu tentang isu privasi gitu. Dimana data-data kita itu bocor gitu. Bahkan digunakan untuk kepentingan-kepentingan industri lainnya. Dan politik di Amerika seperti pemilihan presiden waktu Donald Trump itu kan Ya yang perusahaan dari Inggris atau apa gitu Yang memanfaatkan data-data dari Facebook yang dijual dari Facebook Untuk pemilihan di Amerika gitu-gitulah. Itu pembahasannya kayaknya lebih panjang lagi di lain kesempatan ya. Nah jadi disitu Facebook mungkin lagi drop Dan sekarang kayaknya dia itu lagi gak terlalu cari Lebih ke apa ya? Mungkin ini karena perusahaan Amerika ya Pas didesak oleh pemerintah Facebook juga katanya memilah konten-konten Ataupun memblokir akun-akun resmi pemerintah Ya kalau memblokir ya Untuk supaya pemerintah Rusia tidak bisa memberikan propaganda Atau hoax-hoax yang beredar gitu ya kan Termasuk itu juga dilakukan Lain-lainnya kayak Apple Apple menutup Apa ya kayak pelayanan dan transaksi di Rusia gitu Jadi gak bisa akses Apple Store dan lain-lainnya Tesla juga kemarin ya Elon Musk bikin tweet juga Dan lain-lainnya banyak lah Ini terutama kan pasti perang antara Rusia dan Amerika ya Pasti Amerika menggunakan IPTEC-nya Ya perusahaan-perusahaan IPTEC-nya yang swasta itu Bisa dimanfaatkan untuk bisa membantu negara Melawan kampanyenya Rusia gitu Nah disini kan bisa dilihat Disini udah perang teknologi banget gitu Jadi mungkin bayangan kita di masa modern itu Perang itu pake robot Atau pake pesawat tanpa awal Tapi justru Konflik yang sebenernya jauh dari Indonesia Kayak di Rusia dan Ukraina itu Bisa gitu Ngerembet ke Indonesia Hanya dengan sosmen Jadi ini sosmen bukan hanya aja gitu Ini udah gede banget Bisa mempengaruhi Kebijakan-kebijakan mungkin nantinya Karena kita terlalu banyak Merecoki perang ini gitu Ngobrolin perang ini Terus mungkin ya Terus pemerintah Rusia atau Ukraina Oh ternyata netizen Indonesia Ngeh nih mereka Netizen Indonesia pro ke ini Ke Rusia atau ke Ukraina Akhirnya yaudah Karena pemerintah Indonesia anu Kita anu gitu Akhirnya kan Mungkin Kebijakan Kebijakan apa ya Politik internasional Pemerintah Indonesia Diwakilkan oleh Netizen Indonesia gitu Karena mungkin Pemerintah resminya Gak sekuat Opini-opini Yang ada di sosmen gitu Jadinya Jadinya Kayak sekarang kan Pemerintah Indonesia Mendesak Genjatan senjata Gitu Akhirnya kan Mereka kecewa Karena ternyata Perang dilanjutkan gitu Dan tidak menempatkan Titik temu Nah ini Bisa digambarkan Bahwa Setawar apa ya Penawaran dari Indonesia Itu mungkin Kurang bisa Mempengaruhi Kebijakan-bijakan Negara orang lain Terutama ini Tentang kepentingan Geopolitik Di dunia gitu Nah disini kan Netizen Indonesia Sedang dipapar Dipropaganda Oleh negara-negara lain Untuk Bisa memberikan Empati Gerakan Siapa tau nanti kan Saat Propaganda ini Tambah gede Di Facebook Atau di Twitter Terutama ya Telegram juga Akhirnya Netizen Indonesia Tersadarkan Dan wah gitu Karena termakan Hoax gitu Ternyata Rusia benar Akhirnya kan Demo Ke Kedutaan Rusia Atau Ke Apa Ke Kantor Kementerian Luar Negeri Supaya Membela Rusia Atau Justru sebaliknya Membela Ukraina Dan akhirnya kan Namanya pemerintah Karena itu aspirasi masyarakat Harus didengar Harus bisa Diimplementasikan Dan lain-lainnya Akhirnya kan Ideologi Indonesia Yang dari dulu Bebas aktif Dan juga gerakan Non-blok Yang warisan Soekarno Itu Rusak gitu Karena propaganda Yang dilakukan Negara-negara Lain juga Jadi ini Kayaknya Mungkin Bisa Harus menjadi Perhatian juga Untuk pemerintah Karena Memang Isu-isu Seperti ini Terutama ya Yang gue Ini tuh Gak ada Netizen Indonesia Itu asalkan Isunya itu Lagi ramai Gak ada konfirmasi Itu hoax Ya kejar aja Kayak kasus rohinya Gitu Ada Video pembantaian Ternyata itu pembantaian Di Thailand Bukan yang di Rohhinya Terus Yang kemarin juga Ada Ada bom Gitu meledak Di depan rumah Halaman orang Ternyata videonya Yang udah lama Gitu Gambar juga burik Kan pasti kalo HP sampai sekarang Kan bagus Gambarnya Gak bakal burik Gitu Tapi Ya Gimana ya Bingung juga Karena Memang Masyarakat Indonesia Terutama saat Mengonsumsi Informasi Masih lebih Banyak Menggunakan Sisi emosionalnya Daripada Memilah Dengan Pemikirannya Balik lagi Indonesia juga Pendidikannya Segini Literasi Medianya Juga Segini Akhirnya kan Kita Menjadi Bisa disebut Ladang ya Untuk bisa Atau justru Menjadi Medan Tempur Perang Dunia Tapi di Sosmed Untuk Negara-negara Lain Gitu Akhirnya Gitu Karena Oh ini Lihat nih Masyarakat Indonesia Pendidikannya Rendah Terus Kemarin aja Pas Pemilihan presiden Banyak Sosmed terbaran Berarti Menandakan Indikasi bahwa Masyarakat Indonesia Itu gampang Untuk bisa Diprovokasi Dan juga Gampang Untuk bisa Dipropaganda Nah Ini Gue sebagai Pelajar Ilmu komunikasi Kayaknya Apa ya Kayak Kenapa sih Pemerintah Gak bisa Sebenernya Gue ya Menurut pendapat gue Ini bisa-bisa aja Gitu Karena Zaman dulu juga Zaman Suharto Ada kementerian penerangan Yang memang Memberikan Atau mengurus Hal-hal ini Nah tapi sekarang Keminfo Justru malah Apa ya Kayak Menjadi Humas Pemerintah Gitu Bukannya Lebih ke Kebijakan Gini-gini Jadi lebih ke Larangan blokir Dan sebagainya Tapi saat Masyarakat Indonesia Terpapar Gitu Paling mereka Cuma bisa Merilis Website Yang Apa Ini Berita hoax Atau tidak Gitu Cuma gitu doang Sedangkan Masyarakat Awam itu Gak peduli Berita hoax Atau enggak Yang penting Berita itu Sesuai dengan Pemahaman mereka Bias mereka Ataupun tujuan mereka Juga Ya Ini Mau 2024 Kan Sebentar lagi Mau Pilpres gitu Tapi kita Untuk Melawan isu Perang ini Aja Yang Padahal Negara-negara Yang aslinya Pada sibuk Secara militer Tapi masih bisa Kepapar Oleh negara-negara Tersebut Dengan Kampanye Sosmednya Apakah mungkin Di masa depan Ini Perang Akan Seperti ini Jadi Bukannya Perang Secara Psik Akhirnya Secara ideologi Yang dimainkan Di Sosmed Mungkin dulu Lewat buku-buku Bung Karno Baca buku Tentang Apa Sosialisme Komunisme Liberal Contohnya Stalin Belajar komunisme Akhirnya bisa diterapin Di Rusia Bikin Apa Repolusi Dari satu orang Sekarang Satu masyarakat Indonesia Di propaganda Bisa Dulu Kan propaganda Harus lewat Buku-buku Sebagai Intelektual Sekarang Tinggal Lewat Sosmed aja Bisa Mempropaganda Masyarakat Indonesia Meskipun Tidak semua Banyak juga Masyarakat Indonesia Yang lebih Paham Dan cerdas Untuk bisa Kritis Termasuk Saya Harap Kalian juga Bisa Memahami Konflik ini Lebih Jelas Dimana Disini Bukan Salah Atau Benar Tapi Disini Ada kepentingan Masalah Kawan Dan lawan Itu Makan Ya Gak ada Yang abad Besok Mungkin Presiden Ukraina Ganti Sama Yang Pro Putin Paling Jadi Negara Sahabat Lagi Negara Stilid Lagi Nah Gitu Terus Kayak Kemarin Fenomena Kemarin Berulang Oke Teman-teman Kayaknya Pembahasannya Segitu Gimana Pentingnya Eh Jangan Loh Ini Ada Satu Lagi Kalau Kalian Masih inget Tentang Arab Spring Ya Itu Berawal Dari Sosmed Dimana Ada seorang Pemuda Kalau Gak salah Di Tunisia Mendemo Ingin Menurunkan Rajanya Atau Presiden Terus Membakar Diri Akhirnya Ini Menyulut Kemarahan Ataupun Simpati Dari Seluruh Seluruh Tanah Di Arab Yang Memang Sudah ada Sosmed Akhirnya Yang terjadi Kudeta Besar-besaran Di Timur Tengah Terumasuk Yang terakhir Kayak Presiden Mubarok Terus Memang Negara-negara Ini Menjadi Silahnya Lebih Demokratis Itu Sebenernya Ada sisi Baik Atau Buruk Tapi Minimal Mereka Memberikan Suatu Demokratisasi Sosmed Ini Memberikan Suatu Demokratisasi Dimana Semua Orang Bisa Memberikan Asumsi Dan Pendapat Tapi Bagaimana Jika Individu Ini Justru Memberikan Pendapat Dan Asumsi Mereka Apa Bisa Disebut Saat Memberikan Asumsi Itu Mereka Sudah Terpapar Lebih Duru Oleh Propaganda Yang Dilakukan Oleh Negara-negara Yang Berkepentingan Jadi Akhirnya Demokrasinya Semu Kayak Kita Milih Presiden Nih Milih Semua Mesekat Indonesia Tapi Presidennya Sudah Dipilihin Sama Parpol Kayak Gitu Kita Ini Negara Demokrasi Semua Dunia Sudah Demokrasi Gara-gara Sosmed Tapi Ternyata Informasi-informasi Dan muatan-muatan Informasi Yang ada di Sosmed Itu adalah Bentuknya Propaganda Dari negara-negara Lain Untuk Kepentingannya Jadi Akhirnya Kebebasan Berpendapatnya Itu Hanya Sebagai Pelumas Untuk Menyebarkan Propaganda Di Seluruh Nah Itu Yang Jadi Permasalahannya Sekarang Makanya Disebut Perang Perangnya Itu Mungkin Jadinya Nantinya Bukan Perang Sosial Media Jadi Penjajahan Penjajahan Ideologi Lewat Internet Dan Sosial Media Jadi Sekitu Dulu Pembahasan Gue Takutnya Kalian Pusing Jadi Gue Ini Bahas Permukaannya Aja Jadi Pakai View Helicopter Supaya Memahami Isu Ini Secara Luas Jadi Bukan Mendetail Tapi Lebih Luas Mungkin Nanti Kalian Harus Reset Sekali Lagi Untuk Sendiri Sendiri Untuk Lebih Mendalami Isu Ini Jadi Kalau Bisa Mungkin Diskusi Di kolom Komentar Jadi Biar Enak Biar Pemikiran Kita Lebih Luas Dan Tajam Jadi Kalau Ini Pembahasan Gue Cuma Ngasih Masukan Yang Luas Yang Emang Udah Banyak Di Internet Cuma Mungkin Kalian Belum Baca Tapi Kalau Kalian Meriset Lebih Dalam Kan Itu Lebih Bagus Jadi Akhirnya Kalian Sulit Untuk Terkena Hoax Dan Sebagainya Karena Kalian Sudah Memiliki Dasar Dari Pemahaman Tentang Isu Dan Konflik Yang Ramai Sekarang Oke Teman Jangan Lupa Kasih Jejak Dan Lainnya Terima kasih Semua Yang Sudah Mantengin Sampai Akhir Bye